Selamat pagi Sekarang hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 Kita udah di depan hotel Mau jalan lagi sekarang Mau menuju ke Temple Shenshoji Di dekat sini juga Di daerah sekusa juga Kita main-main sekitaran situ Kita ke Sibuya Nanti ikutin terus ya Kita mau ngapain aja Ini pagi aja udah dingin banget Tuh udah mulai ngembun Kita mau naik bis dulu karena daerahnya gak terlalu Jauh dari sini jadi kita naik bis dulu Oke Udah sampe di Kaminarimont gate Yang ada lampion besarnya Lampionnya Orang pada foto Tadi mau ke Nakamichi Dori Street Tapi Belum pada buka toko-tokonya Jadi kita kesini dulu aja deh Kayaknya memang disini tuh Bukanya pada siang deh Gak ngerti juga Bagus ya Seketika orang langsung pada berdatangan rame Berebut foto di depan Lampion besar ini Bagus sih Tuh ya Tadi udah 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 disebut tadi Ini ada Tugu nih Atau statue Tidak ada penjelasan ya Apa ya Mau baca Wah itu ada di depan Kita kesitu dulu sih ya Lihat Nah ini dia Sensoji Akashuka Kanun Temple Jelasannya ada Kalau gak cukup yaudah Googling aja Nanti ada di Google pasti Ya kita mau jalan-jalan dulu Nah ini tokonya belum pada buka nih Ada C1 tuh Tapi yang lain masih pada tutup Mungkin nanti sorean kita kesini lagi Karena juga dari hotel gak jauh-jauh banget Ternyata Kita sekarang mau ke kuil Sensoji dulu Kita sudah semakin dekat dengan kuil Sensoji Kalau saya sih jujur aja ya Lebih suka Yang berbau kebudayaan gini ya Dibanding yang modern-modern Karena Tujuan berpergian itu Selain emang jalan-jalan Pengen tahu budaya Daerah itu gitu Makanya di Kyoto betah banget kemarin Karena dia terlalu Terlalu Bagus Dari sisi bangunan Lingkungan Dan juga Orang-orang Lebih tertib gitu disana Jadi ya selayaknya kuil pada umumnya ya Ini tempat ibadah Banyak orang-orang yang berdoa Disitu Sebelumnya mereka beli dupa dulu disini Ada abu-abuin disitu Di perapian Dibakar Lalu Mereka kesini Setelah Dari situ Mereka akan ke dalam Sekarang kita melihat Ke dalam Kuil intinya Disini itu Wah Bagus banget ya Lihat orang berdoa Kalau yang kayak gini-gini itu gue suka Karena Mengandung Kebudayaan Jadi Ada pelajaran dan Apa ya Kayaknya asli banget gitu Jadi Sebuah negara Atau tempat yang memiliki Kebudayaan itu Emang Pasti punya khas ya Dan Jepang ini salah satu Yang paling menjaga dia Kebudayaannya Sampai bahasanya aja Semua signage Tulisan disini Pelang Penunjuk jalan itu Masih bahasa Jepang Itu menunjukkan bahwa Mereka memang Sangat menjaga Budayanya mereka Café Oke kita udah sampai di tujuan kita untuk sarapan pagi ini di Fuglen ya udah mulai rame tapi kita mau cari ATM dulu nih takutnya nggak bisa Ayo Bin, case only Kita coba dulu deh, yuk Oke ngopi di Fuglen udah selesai tadi dingin banget ngopinya di luar kita saking dinginnya Yang serunya kita sambil lupa tadi lagi suruh put kopinya mau di videoin tapi it's okay kita sekarang menuju ke Shibuya naik bis Hachiko Namanya Hachiko Bus ya, apa Hachiko Land? Hachiko Bus Bisnya Hachiko Hachiko itu anjing legendaris di Jepang dulu tahun 1935 atau 1945 gitu jaman dulu Itu anjing yang sangat setia pada pemiliknya dan dia sampai digifilm dibuat film Saking setianya saking legendarisnya kita akan menuju ke sana Hayapun termasuk penontonnya udah nangis dulu nontonnya Oke, kemudian terus ya Nah ini bus stopnya untuk Hachiko Bus Ini petunjuk-petunjuknya Kalau kalian nggak bisa baca ini Nanti pada saat kejutkan ke Jepang Pakai aja Google Translate untuk di-scan langsung ya Japanese to Indonesia Nah ini dia Petunjuknya Terus ini Bayarnya Cash 100 Yen Jadi siapin duit cash Atau pake IC Card Biasanya sih orang-orang sini udah pada punya tuh IC Card Selain itu tunggu bisnya Nah ini bis kita Bis Hachiko Oh udah masuk Mau di Shibuya Kita udah di Shibuya sekarang Lagi mau menuju ke Hachiko State 2 Perbedaannya jelas banget ya tadi sama sekarang Sekarang lebih crowded Orang lebih banyak yang jalan kaki terburu-buru Ya namanya juga daerah wisata ya Dan salah satu kota tersibuk di dunia Tapi kita sangat menikmati disini Oke kita udah ada di Zebra Cross terbuk dan terramai di dunia nih Shibuya Crossing Ini lagi siap-siap Mau nyebrang Disini orang nyebrang semua Disini orang nyebrang semua Sekarang kita menuju Hachiko State 2 Ratungnya Sang legendaris Hachiko Nah ini dia patung Hachiko Orang ngantri bergantian foto disini Sekarang kita mau makan siang Makan siangnya di Yoshinoya versi Jepang Kalau di Indonesia kan kita udah sering Sekarang kita makan yang versi Jepang Baru selesai makan siang di Yoshinoya Sekarang mau kopi lagi Kopi kedua hari ini Ini ya About life coffee Kenapa? Khas Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Sini dulu Minggir dulu ya Baru aja Baru aja Kesayang ngopi disini About life Lanjut lagi Kita ke Shibuya Nah dari Shibuya kita ke Harajuku Maksudnya kita ke Shibuya crossing Maksudnya kita ke Harajuku Mau Ngapain sih disana Harajuku? Biasanya Thrift shop Oh iya disana ada thrift shop Mau ngeliat Sepatu Sepatu juga Terus ada lagi kayak Anime-anime Kostum-kostum gitu ya Ada ya Ada Afternoon coffee Ya mau ke coffee lagi ntar Pokoknya kita hari ini tuh banyak ngopinya Udah Kayak orang bener ngopi terus Wah ini ada Piramida Tuh Ada piramida Yuk lanjut Nah temen-temen Disini tuh banyak tempat makan Ada mie Dan lain-lain Terus kalo kalian yang muslim Cari Makanan halal Ini ada live kebab Shibuya Dari Turki Disana juga ada Takoyaki Ramen dan lain-lain Tapi ini kalo wajah halal ada ini Disini kita akan Shibuya Sekarang kita lanjut lagi Kita baru aja turun dari Shibuya Line Menuju Harajuku Turun satu station aja Karena jaraknya gak terlalu jauh Ini tadi keretanya kita naik yang ini Jadi kalo kalian dari Harajuku Eh dari Shibuya mau ke Harajuku Naik yang ini Nanti dari Yang deket patung Hachiko patokan ya Turun ke bawah Nah ini keretanya Sekarang kita mau turun Ke Harajuku Oke Kita udah di Harajuku Kita mau Buru-buru Grifting Dan yang lain-lain Saya mau Saya mau ke fans Fans store Karena liat kostum-kostum aneh Iya liat Orang-orang pake kostum aneh Kita akan kesana tuh Ini sebenernya kita lagi di duku atas ya Citayu Fashion Week Oke kita nyeternya dulu Tadi abis berbelanja di Harajuku Kita beli Onitsuka Saya beli fans Sekarang mau ngecas dulu sambil ngopi Dan makan Donuts disini Nggak tau sih bisa ngecas apa nggak Semoga sih bisa ya Oh iya bisa Rame banget rata Bisa bisa tapi rame Yuk antri dulu Higuma Donuts ini Dan coffee Ngantrinya kayak gini lumayan Dan dalamnya juga nggak terlalu gede sebenernya Semoga dapat tempat Kayaknya cuma di Jepang deh Nantri tapi tetap estetik Kayak gitu Disini tuh rapih banget ya Apapun seru gue rapih Gak ada lingkungannya nih Tuh lingkungannya rapih semua Tuh Kayak di rumah Nobita nggak sih Komplek-komplek rumah Nobita gitu Ya Enak banget ya Ini juga deh Blasnya udah steak away kok Ya iya emang Yuk kalo misalkan mau langsung Cepet aja quick Koleh 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 Iya Jujur Gimana? Pertama beli botol kedua ini Enak ya? Ketiga Pertuan keempat Gak mau ikutan Kita udah selesai Kopi dan makan Donut disini Coffee and Donut Coffee Bright Di luar ekspektasi ternyata Kopinya Joss Cappuccino nya enak banget Disita doen banget Donut Cinamone juga tadi lumayan sih Tapi adonannya saya lebih suka yang Am I Donut Yang ada di Ginza Am I Donut Yang ada di Ginza Eh Ginza Gimana Ginza banget sih? Aku lupa deh Nakameguro Nakameguro Iya Itu yang Am I Donut itu Di Nakameguro Adonannya enak banget Ada di video sebelumnya Kalo belum nonton Itu enak Sekarang kita Lanjut Jalan lagi Mau Ke Akihabara AKBP48 Kita mau Aki ke Akihabara Akihabara Saya mau liat Saya mau liat Naruto Saya mau liat Naruto disana Saya mau ketemu Naruto Oke Udah Terus Handphone kita berdua mati Akhirnya tadi kita Ngecas Di Lantai 4 Sambil makan Itu pada Ajihabara Cekabal Terus Sekarang kita lagi di Sinjuku Tuh Tadi abis Beli Perlengkapan camping Terus kita sekarang mau balik ke hotel Karena disini udah jam 9 malem Takutnya nanti bisnya Atau keretanya Datangnya Sedikit Jadi kita buru-buru Karena kita bisa Mau ke Osaka Jadi kita mau packing juga Malam-malam ini Gitu Jadi Tips lagi untuk kalian Yang kalo misalkan ke Jepang Aktif pake handphone Bawa powerbank Karena disini Sedikit sekali Ada Power Station Ya Jadi Ada pun disable Tapi bayar Terus Di beberapa restoran Juga ada tapi gak semua Jadi Sedia powerbank Kalau saya sih emang gak mau pake powerbank Jadi konsepansinya gitu Mati Nah Sekarang kita on the way Menuju Station Yang akan menghantarkan kita ke hotel Hari ini Lumayan padat ya Jadwalnya Banyak yang kita pengen Tapi gak dapet Tapi gak apa-apa Karena kita punya visa waiver Masih ada tiket tahun lagi Kita kayaknya bakal kesini lagi deh Gak tau tapi Musim apa Insya Allah sih bakal kesini lagi Ya Ini Sijurku semakin malem Semakin rame Karena ini malam minggu juga Jadi Banyak muda mudi Dan tua tui Pada kesini Ya Sekarang kita mau masuk kereta dulu nih Meturun Dah Masih panas Sabar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax